Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Harga miring akhirnya tak lagi jadi soal yang penting hasil panen terjual. Rantai panjang distribusi ini semestinya diputus. Agar harapan petani kita untuk bisa meraup laba yang pantas tidak ikut pupus. Ketika petani adalah manusia-manusia termiskin di sebuah negara, maka ketahanan pangan negara itu akan terancam. Baru-baru ini Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia sudah memperingatkan, pandemi ini berpotensi membuat kelangkaan dan darurat pangan. Alasan utamanya, kebijakan penguncian mobilitas di banyak negara yang membuat distribusi pangan internasional terganggu. Selain itu, menjadi logis bagi semua negara untuk mengamankan kebutuhan domestik lebih dulu ketimbang kebutuhan dari negara lain. Semua akan saling menyimpan stok pangannya masing-masing, sehingga tiap negara harus bisa mandiri untuk memberi makan rakyatnya sendiri. Sayangnya, data justru menunjukkan Indonesia hingga kini masih mengandalkan ketersediaan sejumlah komoditas pangan dari negara lain. Lalu apa yang bisa dilakukan? Penting untuk lebih memberi perhatian kepada profesi petani, sehingga bukan lagi terkesan profesi tua yang tidak bermasa depan. Supaya anak muda tidak berpikir beratu sekali untuk menjadi petani. Negara juga perlu menjaga harga-harga pangan mulai dari level produsen sampai di tangan konsumen. Sistem ketahanan petani harus diperkokoh dari mulai tingkat desa hingga harga yang diperoleh petani tidak jauh berbeda dengan harga pasaran. Kita sendiri bisa turut mempermudah dan membantu mereka menyalurkan hasil tanamnya. Membeli kebutuhan sayuran atau pangan kita dimanapun kita berada, di warung, supermarket, ataupun e-commerce yang berasal langsung dari petani. Tidak sedikit aplikasi berbasis digital yang kini memasarkan hasil panen petani lokal langsung kepada konsumen urban. Masih khawatir pergi ke pasar? Bukan lagi halangan, segalanya bisa dilakukan hanya dengan telpon genggam. Karena membeli hasil tanam petani lokal lewat cara apapun, itu artinya kita ikut membantu petani. Bung Karna pernah bilang, soal pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa. Salah satu kuncinya adalah kesejahteraan sakaguru pangan, yang tak lain dan tak bukan, petani.